Intro Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat dengan aman Desa Talang Jirinjing Pak Gilung penuhi undangan dari anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Praksi Partai PKS dalam kesempatan acara dan sekaligus penyembatan cenderamata adat pakai tanjak suku Talang Mama dalam hal ini harapan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara suku Talang Mama Pak Gilung berharap melalui praksi Partai PKS bisa mengusulkan sejumlah rencana peraturan dan pengakuan hak hukum adat suku Talang Mama yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu agar masuk ke dalam payung hukum peraturan daerah hal tersebut disambut baik oleh anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu fraksi Partai PKS dalam tatap muka disela acara upgrading Partai PKS Kabupaten Indragiri Hulu dari Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Mediatrap News Putra Gemba mengabarkan khususnya itu Talang Mama dimana itu mendapatkan payung hukumnya dupa berda nah juga kami upayakan dengan data-data sejarah wilayah adat dan asal-usul akan harus menjadi pedoman mencapai pengakuan masyarakat hukum adat Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Talang Mama jadi tujuannya tadi harapannya pengen mengesahkan RUU belum belum ya proses itu apa yang harus dilakukan oleh DPRD dan juga didukung oleh masyarakat adat dan melalui para batin-batin dan juga dijampingkan oleh aman untuk memproses sebuah kebijakan atau produk hukum yang melindungi masyarakat adat Talang Mama serakat hukum adat di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Talang Mama khususnya Talang Mama itu harapan ke depan itu harapan ke depan